Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2023 telah dimulai di berbagai daerah. Begitu pula di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, calon peserta didik baru dipersilakan memilih jalur yang disediakan. Namun kali ini dipokuskan penerimaan jalur afirmasi. Ini dilakukan agar tidak terjadi keramaian atau penumpukan bagi calon peserta didik baru ketika mendaftar ke sekolah yang diinginkan. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2023 di SMA 1 Tanjung Barat berjalan aman dan tertib. Pada PPDB tahun 2023 ini dipokuskan jalur afirmasi yakni telah dibuka sejak 9 hingga 18 Juni mendatang. Ini dilakukan agar calon peserta didik baru dapat terlayani dan bisa mendaftar di SMA 1 Tanjung Barat. Jalur afirmasi yang dimaksud yakni jalur yang disediakan untuk siswa yang kurang mampu. Bagi CPDB yang mengikuti jalur afirmasi adalah mereka yang menerima program penanganan dari pemerintah pusat ataupun daerah. Ini dibuktikan dengan kartu KIP atau STM dan kuota yang disediakan hanya 15% dari total kuota penerimaan peserta didik. Dalam kesempatan ini Kepala SMA 1 Tanjung Barat Kadiman mengatakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2023 masih mengacu seperti tahun lalu secara sistem dan pada tahun ini terdapat 4 jalur PPDB yakni jalur afirmasi, prestasi, zonasi, dan kondisi tertentu. Sejak dibukanya PPDB jalur afirmasi, puluhan calon peserta didik baru mendatangi sekolah SMA 1 untuk mengantar berkas secara offline sebab PPDB di SMA 1 dilakukan secara online namun hanya berkas saja secara offline atau harus secara langsung mengantar berkas yang harus dilengkapi. SMA 1 Tanjung Jambung Barat pada tahun ini memiliki kuota sebanyak 324 siswa ini terbagi sebanyak 9 kelas yang mana dalam 1 kelas akan diisi sebanyak 36 siswa. Jambung Barat juga melaksanakan PPDB sudah dibuka juga. Nah, PPDB dilaksanakan dengan online dan beberapa jalur yang diberikan kesempatan untuk adik-adik kita yang tamatan SMP sederajat ada 4 jalur, ada afirmasi, zonasi, prestasi, dan PTO dan pelaksanaannya itu didahulukan afirmasi dimulai tanggal 9 sampai tanggal 23 Juni yang akan datang dalam pelaksanaan PPDB tersebut. Gadiman menambahkan untuk PPDB tahun ini akan dibuka dari tanggal 9 hingga 23 Juni mendatang dan hasil pengumuman PPDB SMA dan SMK akan diumumkan pada tanggal 26 Juni mendatang. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.